Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pandawa Entertainment Bersama saya Lutfi Ansari Dan kali ini Kita akan melakukan sebuah review Nah, tapi Review yang kita akan lakukan ini Sedikit berbeda dengan review yang lainnya Mungkin review yang lainnya itu berbau tentang Otomotif, mobil, atau motor Atau teknologi Kali ini kita berbeda Kali ini kita akan mereview Sebuah kandang kambing Oke, sebelum kita lanjut videonya Ada baiknya untuk klik tombol subscribe Di bawah Dan intro dulu Oke, sejatinya Kalau kita memulai Beternak Yang harus kita lakukan adalah Mempersiapkan segala sesuatunya Dan salah satunya adalah kandang Kandang itu sangat penting Selain untuk Mencegah ternak Dari bahaya luar Juga Memudahkan kita Untuk melakukan pemeliharaan Dan pengawasan Kambing itu sendiri Atau ternak itu sendiri Oh iya Sebuah kandang akan dikatakan baik Jika bangunannya kokoh Sirkulasi udaranya baik Menghadap ke timur Agar mendapatkan sinar matahara yang cukup Mudah dibersihkan Dan jauh dari keramaian umum Oke, sebenarnya kandang kambing itu ada dua model Yang pertama model Lantai Yang kedua model panggung Seperti yang di belakang kita ini Sekarang yang akan kita bahas adalah Model panggung Oke, disini Nah yang pertama Kita lihat dari Kolongnya ya Jadi ini kolongnya Dikasih tiang Berjumlah delapan tiang Nah masing-masing kolongnya ini Tingginya sekitar Satu setengah meter Kemudian baru disambung Kandangnya Nah Untuk yang saya bilang tadi Salah satu syarat Kandang kambing itu Dibilang baik itu Yaitu Ketika Kotoran ya Kotoran yang jatuh Dari Kandang itu Ke bawah Dia dapat terakomodasi dengan baik Jadi nanti Kita lihat Untuk lantainya itu Dia dibuat miring ya Dia dibuat miring Kemudian Dia dimiringkan ke Tinggirnya Jadi nanti kalau misalnya Taiknya Atau kotorannya Jatuh ke bawah Dia langsung berkumpul Dan Kemudian Kita bersihkan Dengan Menggunakan sekop Baru kita Masukkan ke Wadah Kantong goni Seperti yang Di samping kita ini Oke Sekarang kita Lanjut ke atas Oke Kalau misalnya kita lihat Bagian kantang ini Di bagian kantang ini Dibagian kantang ini Dibagian kantong ini Dibagian kantong ini Dengan kayu ya Nah untuk tempat makannya sendiri Ini dibuat dari Papan dibuat di atas aku Nah ini Hebat tepat makannya sendiri Ini sekitar 40 cm ya 40 cm Kemudian Untuk Tinggi dari Lantainya Lantai ke atas itu Dia sekitar Satu meter setengah Atau satu meter lapan puluh Dibagian satu meter setengah Nah kemudian untuk Yang tiangnya sendiri itu Pakai kayu Broti besar Itu sekitar ukuran 10 x 10 Nah untuk dindingnya sendiri Ini didominasi Kayu yang ukurannya 2 x 4 Seperti itu Nah Kita lanjut ke atas Nah di atas ini Kita menggunakan Dan ini kan Kambing ini Menggunakan Atap Tapi bukan seng yang Kaleng ya Dia seng yang Asbes gitu Kalau misalnya Teman-teman mau tau Nanti ada di video Gambar lebih Lebih jelasnya Nah kemudian Kalau kita lihat dari Jenis kambingnya Eh jenis Jenis kandangnya Nah Kandang ini Bisa dibilang Kandang kambing Koloni Karena apa? Karena sebenarnya Kandang ini Tidak disekat-sekat Untuk ukuran kandangnya sendiri Ini ukuran 6 meter Kali 2 meter Dan ini kapasitasnya Bisa mencapai 20 ekor Kurang lebih 20 ekor Nah oke Jadi Yang terakhir Kita bicara Masalah harga Jadi berapa sih Biaya Pembuatan kandang kambing ini? Nah Untuk biaya Pembuatan kandang kambing ini Kandang kambing yang Tingginya sekitar 3,5 meter Kemudian Lebarnya Sekitar 2 meter Dan panjangnya 6 meter Memakan biaya Sekitar 7 juta rupiah Nah itu udah sama Pas pasang Nah Jadi kesimpulannya Kalau kita misalnya Mau berternak Ya kita wajib punya kandang Nah tapi kalau misalnya Ternaknya cuma 1 atau 2 ekor Ya mungkin kita bisa Numpang Atau Kita nyewa Kandangnya orang lain Nah Kenapa kandang itu penting? Karena Bukan hanya Bukan hanya untuk Melindungi Ternak kita dari Bahaya luar Tapi Supaya memudahkan kita Untuk melakukan Pemeliharaan Dan pengawasan Nah Kalau misalnya kalian punya Budget lebih Kalian boleh Untuk buat kandang Panggung seperti ini Kalau misalnya Kokohnya Pasti dibilang kokoh Tapi kalau misalnya punya Budgetnya cuma pas-pasan Ya coba Buat dari Kandang yang Kandang lantai dulu Kauasa kandang yang panggung Karena memakan biaya Biaya produksi yang mahal Nah tapi Ada plus minusnya juga sih Kalau misalnya kita menggunakan Kandang panggung Mungkin Kita akan lebih mudah Melakukan pemeliharaan Dan perawatannya Mungkin lebih efektif Dan efisien Karena Sejatinya kandangnya mungkin Akan lebih bersih Daripada Kandang yang di lantai Seperti itu Nah tapi kalau misalnya Kandang di lantai mungkin Lebih berisiko ya Lebih berisiko jamur Kemudian lembab Kemudian basah Dan itu lebih berisiko Nanti ternaknya Terjangkit penyakit Seperti itu Nah mungkin Itu saja Review kita kali ini Di kandang kambing Terima kasih sudah menonton Klik lagi jika kamu suka video ini Jangan lupa subscribe Yang belum subscribe Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax